Oke guys, hampir 2 jam kesini guys, dredak, salah jalan, aduh, ini dia sama Atal, aduh, eh begitulah deh ya, kita bingung cari ABCDE, terus habis itu di jalan, stres, macet dimana-mana Ya jadi gitulah guys, perjuangan kita hari ini, bener-bener sama Atalang, untung ada Atalang nginep di rumah, kalau enggak aku mau naik apa kesini, saya nyetir pakai modang, pakai baju begini Dan ini adalah baju waktu aku ikut Putri Indonesia, liat tuh, pas kan, ini baju udah berapa puluh tahun, dia masih seperti ini, tuh aku belinya di Dubai Tuh, jadi ini, karena aku ada persoalan, jadi kurusnya turun 6 kilo, langsung tuh, cukup tuh baju tuh, liat tuh, habis baju yang dipesan sama Papa Johan nih, menghilang kemana, enggak tau ya Dibawa lari Eh bagus kan Cucok Cucok ya Cucok sama hari ini Ini acara-cara apa? Hari ini acara apa? Awards gitu ya Awards Iva Insert Fashion Awards Hancur guys Kancing Kita harus kayak gini nih, mempertinya nih Ini kebetulan jasa Bang Hockman nih Aduh ampun nih yuk Eh ma, jangan bawain Ya, sama siapa? Ya, sama siapa? Ya, sama siapa? Kemana? Oke guys, jadi kita udah mau langsung ke belakang Oke guys, sekarang kita udah full team, tuh udah ada kakak Iya Kok bisa sama ya warnanya ya Padahal gak janjian banget Iya gak janjian banget Makanya Jadi kita senada tuh mama yang hitam sendiri Iya Mama pink Ini kayak joker ya Iya joker Tersen Jadi setelah lagi kita akan menerima family apa? Fashionable family Fashionable family Sekali lagi Ini full body atau apa? Iya Full body dong Ya Oke guys, jadi ini baju aku waktu masih jadi putri Indonesia Jadi udah berapa puluh tahun yang lalu ya? 30 tahun hampir Dan waktu itu aku beli di, kalo gak di Turki, di Dubai Nah jadi ini baju memang bisa kita rawat, eh bisa tahan kalo kita rawat Jadi buat kalian yang memang mau pake baju-baju lama kudu kurus Jadi ini aku gak nyangka bisa muat Karena ini baju kesayangan banget dan setelah lagi kita mulai Tidak menemati Warna ku yang tinggi Kau tak ber Юrnya Kau beri seorang yang tinggi Kau beri kirinya Kau beri kirinya kita akan memanjukan penghargaan terikutnya dan dalam kategori adalah Parabellin dan Parabellin Selamat teman Selamat teman Boleh bergabung bersama kita disini menerima penghargaannya ini bener-bener pas banget untuk diberikan untuk penghargaan kategori dan serba teknologi itu tiga-tiganya sangat manis sekali ya penuh dengan konsep loh beda-beda, hero-nya beda, mama pena beda atal-atal juga beda itu memang kalian lihatnya teman sih emang ya kompak, selalu kompak dalam setiap penampilannya dan kalau kita juga lihat kayaknya nih cowok-cowok kece ini ya mewakilin juga passion anak muda sekarang betul-betul up to date ya dengan perkembangan fashion jangan tau gitu wow yang kabar deh buat ngobrol-ngobrol di bikin ini oke ini dia penghargaan kepada Parabellin dan Family silahkan hiternya bagus banget loh ini ini boleh langsung silahkan duduk merah ini bagus banget ini karya desainer siapa? ini ini Harry Halimah wah keren bagus banget ya bagaimana kalau kita lihat memang penampilan anak-anaknya nih selalu fashionable kece banget kalau masih kecil mungkin mama masih menentukan baju-baju yang mereka pilih ketika mereka udah tergede gini masih kasih masukkan gak sih seperti apa seharusnya mereka memilih baju atau disana ya 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 pasti Alhamdulillah yang sama Hektawan ternyata teisnya tuh baru sangat karena waktu kecil aku tuh bener-bener ngasih mereka parkian tuh yang sederhana tapi mereka ternyata cita-citanya luar biasa jadi bisa effort sendiri bisa beli sendiri bisa inovasi sendiri gini kalau dulu masih di belinta mama kalau sekarang mama sudah di belinta yakin mulai sama anak-anaknya alhamdulillah kalau maju gak kalau parents seringnya beli seperti santo-santo jika orang yang punya suatu alhamdulillah mamanya di gandarin wajah sekarang dari parangulu nih dengan guy yang kece banget ya ngeliat kayak mama tuh seperti apa kalau menurut kamu alhamdulillah mama sekarang kayaknya lebih bahagia ya Mama lebih mencender Udah kulus. Mama cerita ini, katanya baju dari Mama Putri Indonesia. Oh iya. Oh iya. Wow. Yang mana pakai ini. Wow. Jadi ini, aku kan tadi katanya ada ini ya, ada desain. Tiba-tiba gak tau kenapa karena hujan gak jadi dateng. Aku baru pakai baju apa. Ini baju apa? Itu tahun aku ya. Itu tahun 1994. Udah tahun aku masih di rumah. Lu biasa. Iya. Jadi, dan aku kulus kan. Jadi karena ada masalah kulus. Jadilah, cukup semangat. Membawa sama masalah membawa hikmat. Berarti ya. Iya. Cukup. Ini boleh jual kelam. Tidak lama. Tapi mau maaf Pak Kena. Jadi mesti membahas sedikit masalah yang sedang diada. Tapi sekarang kita ini ya. Iya. Karena kita punya artikel. Mungkin pemirsa boleh lihat dulu nih artikelnya. Coba kita cek ya artikelnya. Ini dia. Artikel ini. Iya. Oke. Pena Melinda. Tagih hutang peri Irawan. Uang bulanan. Dan lain-lain. Pokoknya semuanya ya. Berarti ya. Oke. Mbak Pena boleh menanggapi gak sih sedikit tentang ini. Apakah berarti memang semua yang selama berumah tangga ini telah diberikan oleh Mbak Pena untuk Mas Pena ini. Oke. Jadi nanti kembali saat ini. Ya ini ya. Gak usah dibahas di sini tuh ya. Karena aku udah kemarin udah kasih pernyataan. Dijabat semuanya. Tapi intinya. Ya doain aja. Mudah-mudahan semuanya cepat. Karena. Mbak Pena. Aku juga gak pengen berlama-lama. Aku pengen fokus di pasir sehari-hari dosa. Seperti itu. Mbak Pena. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan juga permasalahan yang sekarang telah dihadapi oleh Mbak Pena. Semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya kak ya. Ada ujungnya. Ada titik terangnya gitu. Jadi gak berlarut-larut. Karena kalau berlarut tuh malas banget kan. Capek. Pemeriksaan semuanya ya. Memakan energi. Memakan waktu semuanya ya Mbak Pena ya. Oke. Tapi kalau kita melihat kan setelah 9 tahun Mbak Pena sendiri. Akhirnya kembali bertemu dengan seseorang ternyata. Tidak seperti dengan apa yang diharapkan di awal pertama kali berjumpa. Mbak Pena. Kalau kita berangan-angan nih setelah masalahnya teresai. Terambah gak sih? Mas Terlina untuk memiliki pasangan yang baru lagi? Atau gimana? Kita gak pernah tahu ya apa yang terjadi. Tapi yang jelas. Kalau gak lihat saya lalu. Aku udah tidur. Ngerasa Jokowi lebih seperti ini. Karena dari awal memang gak tahu yang paling. Ya mudah-mudahan ke depannya aku lagi nanya sama anak-anak kali ya. Ya itu. Mungkin kadang-kadang di usia aku suka gak dengerin anak. Ya jadi pembelajaran diri aku insya Allah ke depannya mungkin lebih ngobrol lagi sama terutama kakak yang perempuan. Ya udah. Maksudnya. Maksudnya. Ya mau pak pembelajaran lagi ya Pak. Tapi yang teruja nanti jika nanti mama satu saat ngatiin waktu satu kembali mereka akan. Sedih juga. Emang. Apa kamu impossible itu tapi tolong kemah suatu ini. Oh. Ma whether India. Apa yang kantai itu tapi. Ya, mis?" umen 38,000 kami lah. Awini. Ya anaknya mereka itu. Oh, aku menyelesaikan. Aku silahkan. correctly sama ada masuk keadaan. Jadi Sciences yakal Yesenlock, aku jujuan. Ikelan kemahku Maisia. Awini. Awini. Awini mejorar. Sebenarnya itu habis makata tuh sering kis berwajar gitu, segera panik, ya pasti kalau di waktu luar, habis makata masih sering kis berwajar. Kalau dilihat kan Mas Di Feral sama Natala tuh deket banget dong sama Mama ya. Udah tau banget karakter Mama tuh seperti apa. Ngomong-ngomong soal karakter Mama, ini tuh pria yang paling terkena tuh, Negaranya seperti apa? Nah, sesuai dengan karakter Mama. Dengar ini ya, tapi pengennya seperti apa dengan anak-anak? Suara dari anak-anak. Apakah nih anak-anak? Atau merah dulu boleh kita jual bareng-bareng gimana deh? Gimana deh? Gimana deh? Mungkin karakternya mirip sama Papa Ivan. Bukan, bukan Papa Ivan tadi yang mirip gitu ya. Yang maksudnya sabar, yang kayak air gitu, yang tenang. Numong gitu ya? Iya, karena maksudnya kenarannya indekan dan dolar ya. Mama tuh wanita yang smart dan bener-bener. Sosok wanita yang berdapat kesempurhan lagi. Jadi itu laki-laki yang bisa mengerti, yang gak insecure, dan malah bisa kesempurhan Mama untuk menjadi lebih baik-baik. Oke, kalau dari kata-kata gimana? Sama lagi nih. Tapi itu nikah kamu dulu? Enggak, enggak, enggak. Kalau dari aku sih, berpikirnya kan bergantung ya. Yang penting orangnya itu terus sayang sama Mama gitu. Enggak ada niatan buruk atau niatan apapun sama Mama. Yang turus sama Paniya juga. Sejadi sosok ayah namanya buat Paniya itu aja sih. Baru-baru itu, enggak harus pasti. Oke, menutup perbicaraan kita nih dari baru. Apa yang ingin santai kan ke Mama. Yang pasti buat Mama. Aku tahu beberapa bulan ini. Dan udah buat Mama. Jujur, aku bangga melihat Mama bisa menghadapi semua masalah dari awal dengan tegak. Tapi aku tahu dalam hati Mama, aku kasih sebenarnya sedih. Mama perempuan, Mama sendiri yang dijun sebenarnya. Aku kasih yang melihat Mama gitu. Melihat di sosial media, di mana-mana, komentar orang. Semuanya ada di Mama. Aku tahu Mama mungkin di luar ke atasnya tua. Jangan dari kecil, Mama sebagai contoh. Jadi orang itu tetap harus punya prinsip. Kita enggak boleh melihat Mama. Tapi aku tahu di luar ke mana-mana, Maka semuanya udah capek. Mama sendiri. Tapi aku cuma ingetin sama Mama. Kalau apapun yang terjadi dengan bingung, aku sama-sama akan selesai sama Mama. Jadi kita akan selesai sama Mama. Itu dari kakak. Kalau dari Aden, atalah. Apa yang mau kamu sampaikan kepada Mama? Sama. Awas ya. Hidung lagi. Hidung lagi. Ada dong. Buat Mama. Semoga. Yang Mama buat. Terus. Masalah ini sampai selesai. Dan. Pasti semua coba tahu dan hikmannya. Seperti. Jadi setelah ini semua selesai. Aku rasa. Bakal banyak hikmah. Yang ada buat Mama. Dan. Semoga kita depannya. Kita sebagai keluarga. Bisa lebih lompak lagi. Lagi di depannya. Bisa lebih sering. Spend time bareng. Loh bareng lagi. Insya Allah. Amin. Lalu setelah itu akan ada pelang. Semoga ya. Amin. Semoga terus buat Marwena dan keluarga. Dan inilah sekali lagi. Boleh guna tepuk tangan di sini dong ya. Terima penghargaan untuk. The most fashion about Kylie. Dan masih banyak penghargaan lainnya. Jika penampilan-penampilan istimewa. Jangan kemana-mana. Tetapi. Inset Fashion Awards 2. 23. Menurut. 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 Alhamdulillah guys. Akhirnya dapat juga piala. Apakah the most? Masuk 2. Menurut. Yeay. Terima kasih Mr. Terima kasih Terima kasihri. Terima kasih. Oke guys, inilah kegiatan aku di hari ini Senang banget bisa mendapatkan penghargaan sama anak-anakku Pasti semua musibah ada sesuatu hikmah Yang jadi aku lihat adalah gak nyangka Kayak kemarin bersedih-sedih Dan sekarang pada saat proses berjalan Ada aja orang yang bisa menghargai aku dan anak-anak Dari segi fashion Padahal jujur ya guys Aku tuh gak persiapan sama sekali Ini baju bener-bener aku lagi bongkar, bongkar, bongkar Ih kok ada baju warna pink Karena Papa Johan bilang warnanya harus glam tapi ada pinknya Emang kok daru loh, gak usah beli Eh ada deh baju ini tuh, bagus kan? Tuh Oke guys, jadi buat kalian nih ibu-ibu yang nonton Sena Melinda Channel Pokoknya semangat terus Harus selalu sehat, harus selalu happy Meskipun ada masalah kita tetap harus berpegangan kepada Allah Jadi stay tune terus di Fenamerinda Channel Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment Jangan lupa like, share, and subscribe, like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe, like, share, and subscribe